Yang kedua, mustahil. Kita tengok, mustahil. Apa makna mustahil? Mustahil daripada perkataan istahala yasta'ilu istihalatan, mustahilun. Artinya, barang yang tiada tasawur, yang tak tergambar, tasawur bahasa Arab ya, tergambar. Yang tiada tergambar pada akal kita, akan adanya, akan tambahkan ya, akan adanya. Akal tak tergambar, benda ini ada. Bahkan, akal kita kata benda ini tak ada ataupun tak sungguh. Akal kita mesti hukum, dikena kata penjelasan dia, akal mesti hukum, tak ada ataupun tak sungguh. Tak ada ataupun tak, tak sungguh. Tak tergambar pada akal kita, akan adanya. Macam mana? Lemah Allah SWT. Lemah Allah SWT itu tak ada. Lemah itu orang panggil mustahil. Kan? Tak ada. Itu orang panggil, tak ada lemah Allah SWT. Itu orang panggil istihalatul mustahil. Pening ini. Cuba kita tengok balik ya. Barang yang tiada tergambar pada akal kita, akan adanya, hakikat, akal mesti hukum. Tak ada ataupun tak sungguh. Nah, itu. Macam mana? Lemah. Tak ada. Apa? Keadaan Allah SWT yang lemah. Nah, tak sungguh. Sebab apa? Keadaan Allah SWT tak berkuasa. Keadaan Allah SWT tak berkuasa, bermakna keadaan Allah SWT yang lemah. Itu orang panggil mustahil. Tak sungguh pada Allah SWT. Keadaan Allah SWT yang bersifat bisu. Tak ada daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab bisu itu mustahil. Perkara yang tak tergambar pada akal kita, akan adanya. Hakikat benda ini, tak ada ataupun tak sungguh. Ia terbahagi kepada dua. Bahagi. Iaitu mustahil nazori. Apa dia mustahil nazori? Mustahil yang bahasa pikir. Barang yang tiada berhajat kepada pikir dan tilik. Tak perlu pikir dan tilik. Barang yang berhajat kepada pikir ya. Seperti tiada Tuhan kita. Maka mustahil ia. Tak ada Tuhan kita. Bila orang kata Tuhan tak ada. Macam mana Tuhan tak ada? Duduklah, carilah manusia di mana pun mereka hidup di atas dunia. Mereka akan mencarilah satu keyakinan. Orang China, dia akan mencari keyakinan dia. Orang India, dia akan cari cara keyakinan orang. Orang cara Hindu lah. Orang ikut ugama apa pun. Dia nak mencari satu keyakinan. Cuma tepat tak tepat. Kalau hidayat Allah Ta'ala sampai kepada dia, dia akan dapat. Kalau hidayat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tutup. Itu nak jadi kapir, nak jadi apa semua. Tapi, orang yang hidup di atas dunia, dia akan mencari satu pegangan. Kenapa dia mencari satu pegangan? Sebab dia nak dapat satu keyakinan. Kan? Jadi, kalau seandainya dia kata, tiada Tuhan, tiada Tuhan kita, maka mustahil. Nisbah kepada kita ni. Mustahil pada pemikiran akal kita, bahawa Tuhan kita tak ada. Mesti ada. Mesti ada yang menjadikan kita yang berkuasa. Yang berkehendak. Yang mengetahui. Yang hidup. Semualah sifat-sifat yang kita akan belajar ke depan. Tak ada tu mustahil. Tertegah pada akal kita. Ada. Ada tu wajib. Sungguh pada akal kita. Bahasa saya. Ada tu wajib atau sungguh pada akal. Tak ada tu mustahil ataupun tertegah. Tak sungguh pada akal kita. Kan? Ini mana orang panggil? Mustahil nazari. Yang kedua. Bukan wajib tu ya. Mustahil daruri. Betul kan kitab? Salah tau? Mustahil daruri. Kena betul kan semua. Nanti baca balik tengok apa. Wajib daruri. Tak betul tau. Mustahil daruri. Apa dia? Barang yang tiada hajat kepada fikir dan tilik. Seperti jirim bergerak dan diam dalam satu ketika. Ada satu benda bergerak pun tak, diam pun tak dalam satu masa. Ada. Dalam satu masa. Bergerak pun tak, diam pun tak. Tak ada. Kalau dia diam macam tiang ni, diam ya. Tapi dalam masa yang lain mungkin bergerak. Berlaku gempa bumi. Bergerak tak tiang? Bergerak. Kipas sekarang bergerak tak? Bergerak ya. Dia bukan diam tau. Dia mesti asing-asing. Bila kita tutup aja swiss, baru dia sengap. Dia berhenti. Tapi kalau dia bergerak dan dia diam dalam satu masa, yang tu mustahil. Akal kita tak boleh nak terima. Itu orang panggil mustahil apa? Mustahil deruri. Mustahil yang tak perlu fikir-fikir panjang lah. Okay. Jelas lah? Nanti insyaAllah kalau mengaji kita kitab lain, tauhid yang lain, mustahil banyak insyaAllah. Okay. Mustahil nazari, mustahil deruri. Habis. Dah dua dah hukum akal. Kita belajar. Ya. Kalau nak buah ta'arib hukum boleh di sini ya. Saya lupa sebut tadi. Hukum. Apa makna hukum? Hukum tu. Kalau orang tanya hukum-hukum tu, menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Atau menapikan dia daripadanya. Saya ulang sekali lagi. Menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain. Atau menapikan dia daripadanya. Itu makna hukum. Macam mana menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain? Menyabitkan manis bagi bagi gula. Menyabitkan manis bagi gula. Hukum gula tadi manis. Siapa yang hukum? Akal kita hukum. Bila kita rasa ya, manis. Otak kita terfikir gula. Betul tak? Menyabitkan manis bagi gula. Dan menapikan dia daripadanya. Dan menapikan menapikan dia daripadanya. Apalah menapikan dia daripadanya. Mana menapikan masin daripada gula. Gula tak masin. Mana ada masin daripada gula? Kalau yang mana nama masin itu garam. Jadi hukum itu menyabitkan satu perkara kepada perkara yang lain atau menapikan dia daripadanya. akal. Akal apa dia? Akal ialah nurun ruhani. Cahaya cahaya bagi roh yang menyuluh daripada jantung ke ke otak. Cahaya bagi roh yang menyuluh daripada jantung ke otak kita. Macam mana ini? Saya sedut nafas ya. Bila saya sedut nafas oksigen dia akan sampai tak? Sampai ke atas kan? Kalau oksigen tak sampai ke sini stroke kita. Ini kita boleh tarik nafas kita normal berjalan kita hidup macam manusia biasa. Sebab apa? Oksigen tadi sampai. Oksigen itu mana udara tadi ataupun bila kita tarik nafas kita ini daripada jantung kita dia akan naik bawa. Bawa naik ke atas. Kita orang panggil cahaya daripada daripada jantung menyuluh ke otak. Bermana dia naik ke otak yang dengan benda tersebut dengan akal tersebut kita akan dapat mengetahui sesuatu perkara. Itu tarif akal. Mengetahui sesuatu perkara dengan sebab akal tadi. Itu bila orang stroke. Habis dia kadang dah fikir hilang dah pemikiran dia. Jadi bila kita gabung hukum akal. Hukum akal mana menyapitkan satu perkara kepada perkara yang lain atau menapikan dia daripadanya dengan mana atau menapikan dia daripadanya. Itu dipanggil hukum akal. Tapi kalau mana dengan wasitah akal. Tapi kalau seandainya berulang-ulang itu orang panggil hukum adat. Kalau berulang-ulang orang panggil hukum adat. Kalau terhenti atas syarak dipanggil hukum syarak orang panggil sama ada hukum taklib wajib sunat haram makro harus tapi kalau menyapitkan satu perkara kepada perkara yang lain atau menapikan dia daripadanya dengan perantaraan akal di sini yang dipanggil hukum akal. Begitulah kalau kita mengaji kita kitab yang lain nanti kita dah nampak apa dia hukum apa dia akal apa dia pembahagian hukum akal wajib sunat wajib wajib mustahil dan harus ini